Intro Hai, welcome back to my channel, channelnya Mahasiswa Di video kali ini aku akan jawab pertanyaan kamu yang berkali-kali nanya di kolom komentar Gimana sih tipsnya biar lulus SNMPTN ke dokteran Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification Biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya Jadi pertanyaan ini udah lama banget aku dapat dan aku mohon maaf sebelumnya bagi kamu yang bertanya Dan kalau misalnya kamu lihat video ini, video ini sebenarnya udah dibuat dari beberapa bulan sebelumnya Tapi aku schedule karena banyak pertanyaan lain yang sudah antri sebelumnya Oke, di video ini aku akan langsung aja bahas tentang beberapa tips untuk lolos SNMPTN di kedokteran Nah, SNMPTN ini adalah salah satu jalur buat kamu kuliah S1 yang reguler Jadi perlu kamu highlight kalau kamu pengen kuliah S1 kedokteran misalnya kelas internasional Berarti nanti ikut tesnya nggak lewat jalur SNMPTN maupun SBMPTN Untuk tesnya bisa lewat jalur mandiri yang diadakan oleh kampus tersebut Karena kan nggak semua kampus punya kelas internasional Tips yang pertama yaitu nilai rapor kamu mulai dari semester 1 sampai semester 5 di SMA Itu stabil dan bahkan kalau bisa itu cenderung naik antara semester 1 sampai semester 5 Jadi oke lah kalau misalnya ada yang sekali nilainya turun misalnya di semester 3 tapi setelah itu naik lagi Jadi kalau dibikin tren itu nilainya naik terus Jadi kalau kamu mau ikut SNMPTN kedokteran harus dipersiapkan mulai dari semester 1 Jadi nggak nunggu nanti udah di semester 5 misalnya atau udah kelas 3 baru mikir Oh iya iya nilainya harus bagus ya udah terlambat Dan perlu kamu ketahui kalau kamu pengen ikut SNMPTN kedokteran Maka jurusan di SMA kamu harus ngambil IPA Jadi yang IPS nggak bisa lintas jurusan untuk ngambil kedokteran Yang kedua adalah konsultasikan dengan guru Menurutku ini sangat banget membantu terutama bagi kamu yang bingung Mau ngambil misalnya jurusan belum tahu mau jurusan apa Atau misalnya kamu udah tahu mau ngambil jurusan kedokteran Tapi masih bingung kalau misalnya kedokteran bagusnya di kampus yang mana ya Apakah di Jawa atau mungkin di luar Jawa Atau harusnya di kampus yang terakreditasi apa Nah kebunyungan itu bisa kamu tanya ke guru kamu Setidaknya bisa dapat masukan Dan jauh lebih baik kalau misalnya kamu bisa ikut tes minat dan bakat Jadi kamu bisa dapat informasi yang jelas Minat dan bakat kamu lebih ke arah mana Apakah mungkin kamu sebenarnya cocok kedokteran Atau mungkin sebenarnya kamu nggak cocok di kedokteran Tapi kamu cocok di bidang kesehatan yang lain Misalnya kayak keperawatan, kebidanan, atau mungkin kesehatan masyarakat Yang ketiga, pilih jurusan dan universitas sesuai dengan nilai kamu Jadi idealis boleh, tapi tetap harus realistis Ini case-nya waktu aku SMA, jadi temanku ini anda yang dia mulai dari semester 1 sampai semester 5 Itu biasa dia peringkat satu terus, bahkan peringkat satu paralel Jadi kan nilainya berarti bagus banget Pernah lah sekali dua kali dia nggak juara satu Waktu itu dia pengen ngambil ke dokteran Dan sekarang pun dia udah jadi dokter Waktu itu dia mau ngambil ke dokteran di Universitas Brawijaya Jadi kan ya pressing rate-nya nggak terlalu tinggi kayak UI sama UGM Tapi waktu itu guruku bilang, kamu ambil aja di UI Pilihan keduanya ngambil di UGM Tapi dia nggak percaya diri, dia lihat nilai saya tuh nggak sesuai Nggak bisa maksudnya buat masuk UI sama UGM Dan dia lihat dari segi sekolahnya juga Sekolah ini baru berdiri 3 tahun Dan baru ada lulusan 2 kali Dan kakak-kakak tingkatnya pun belum ada yang keterima lewat jalur SNMPTN Tapi gurunya bilang, yaudah ikut aja SNMPTN, ambil UI sama UGM Akhirnya dia ngikutin apa yang disebutin sama gurunya Dan ternyata nggak lolos Jadi perlu kamu pertimbangin juga Oke, ingin ikuti saran guru, oke Tapi tetap dipertimbangin nilai kamu berapa Yang keempat yaitu indeks reputasi sekolah Jadi seperti yang aku bilang di poin sebelumnya Reputasi sekolah itu sangat banget berpengaruh Oke lah, kamu emang nilainya bagus Tapi dilihat dari sekolahnya Sebelumnya udah pernah ikut SNMPTN belum? Atau jangan-jangan sekolah baru? Terus juga dilihat apakah sekolahnya ini punya prestasi Tingkat kota atau kabupaten Tingkat provinsi Tingkat nasional Atau bahkan tingkat internasional Atau mungkin sekolahnya pasif Nggak pernah ikut apa-apa Itu juga jadi bahan penilaian Termasuk juga yang paling umum dilihat Yaitu akreditasi sekolahnya Apakah sekolahnya masuk akreditasi A Akreditasi B Atau akreditasi C Yang selanjutnya Banyakin prestasi kamu sendiri Jadi nggak cuma bergantung dari sekolah Anggaplah sekolahnya bagus nih Sekolah favorit Prestasinya banyak banget Tapi dari segi kamu nggak punya prestasi Kayaknya agak sulit juga Buat ikut dan lolos SNMPTN ke dokteran Kenapa? Karena saingan kamu itu Banyak banget yang sudah punya prestasi nasional Maupun punya prestasi internasional Dan rata-rata mereka itu Nggak cuma ikut lomba-lomba dalam negeri Ada juga ikut lomba luar negeri Misalnya kayak Olimpiade Science International Nah kalau misalnya saingannya kayak gitu Sementara kita nggak punya prestasi apapun Kayaknya sulit buat bolos SNMPTN ke kedokteran Karena kedokteran ini peminatnya banyak banget Yang terakhir yaitu Pementaan daerah Ini mungkin bisa jadi angin segar Bagi kamu yang berasal dari daerah Kamu mungkin punya prestasi banyak Tapi kayaknya kalau dilihat dari segi prestasi Nggak sebagus prestasi anak-anak yang sekolahnya di ibu kota Yang fasilitasnya banyak Yang bisa ikut bimbel Yang guru-gurunya dari luar negeri misalnya Sementara aku itu cuma dari daerah Tempat terpencil, di pedalaman Yang rata-rata sekolahnya juga nggak mikir Mereka itu nggak mikir pengen lanjut kuliah Jadi habis SMA misalnya pengen langsung kerja Apakah punya potensi bisa lolos SNMPTN ke dokteran juga? Jawabannya adalah bisa Karena pemerintah berusaha untuk melakukan penyetaraan pendidikan sampai ke daerah-daerah Karena kalau kita cuma ngeliat dari segini lagi Dan kita diperingkatkan secara nasional Ya umumnya yang akan lolos adalah anak-anak dari ibu kota Yang sekolahnya bagus, fasilitasnya ada dan lengkap semua Kalau kayak gini kan nggak adil Terus gimana anak-anak yang dari daerah terpencil, dari daerah perbatasan Yang nggak punya akses ke sarana pendidikan yang sebagus itu Karena itu pemerintah buat peraturan yang pemerataan daerah ini Dan itu juga bisa jadi angin segar Dan salah satu solusi mungkin potensi bagi kamu yang pengen ke dokteran Tapi kamu berasal dari daerah Jadi kamu sayangannya cuma sesama teman satu daerah aja Jadi kalau seperti itu tinggal kamu bagus nilai kamu Habis itu coba aja ikut SNMPTN di kedokteran Tapi tetap aku highlight bahwa meskipun kamu ngerasa Aku kan dari daerah nih Di tempatku ini rata-rata orang nggak lanjut kuliah Berarti kan potensi aku akan semakin gede Kalau gitu aku nggak usah belajar bagus-bagus dong Ya nggak gitu juga Kamu tetap harus belajar sebaik mungkin Karena anggaplah kamu keterima di kedokteran Misalnya di kedokteran UI gitu Nanti kan setelah kuliah juga Pelajarannya nggak gampang gitu Jadi kalau misalnya nggak disiapin dari sekarang Nggak punya kebiasaan buat selalu belajar Nanti ketika masuk kuliahnya pun akan keteteran sendiri Oke segitu aja poin-poin yang bisa aku sampaikan Tentang tips gimana biar lolos SNMPTN kedokteran Setelah ini aku akan bahas tentang tips lolos SNMPTN kedokteran Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa klik subscribe Dan turn on notification Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya